4 Fakta Sin Hyun Bin Menjadi Lawan Main Song Jong Ki Di Drama Korea Rebon Rich Di bulan November, ada banyak drama Korea terbaru yang akan menghibur penonton. Salah satunya adalah Rebon Rich yang dibawakan oleh Song Jong Ki. Drakor bertema fantasi dan pembalasan dendam ini akan tayang setiap Jumat, Sabtu, dan Minggu Malam di JTBC dan berbagai saluran streaming mulai tanggal 18 November 2022 mendatang. Drama Korea ini diadaptasi dari serial webtoon dengan judul yang sama. Rebon Rich menceritakan kisah Yoon Hyun Wo, Song Jong Ki, seorang karyawan setia yang bekerja untuk Sunyang Group. Akan tetapi, kesetiaannya justru dikhianati hingga membuatnya terbunuh. Ia dibunuh oleh Jin Do Jong, putra bungsu dari grup Sunyang. Namun hal ini malah memicu kejadian yang tak masuk akal. Yoon Hyun Wo terbangun menemukan bahwa dia telah berinkarnasi ke dalam tubuh Jin Do Jong. Selain Song Jong Ki, salah satu artis yang mencuri perhatian di serial Rebon Rich adalah Sin Hyun Bin. Ia memainkan peran sebagai Seo Min Yang. Akan bintangi Rebon Rich bersama Song Jong Ki, berikut ini fakta tentang aktris Korea Selatan Sin Hyun Bin. 1. Aktor berusia 36 tahun Sin Hyun Bin sudah bukan nama baru di industri hiburan Korea Selatan. Ia adalah aktris kelahiran tanggal 10 April 1986. Saat ini ia sudah berusia 36 tahun. Berhasil debut di 2010 lalu, Sin Hyun Bin telah memiliki mimpi untuk menjadi artis sejak masih di bangku SMA. Akan tetapi, ia tak pernah memiliki keberanian untuk mencobanya. Tekad untuk menjadi artis semakin membesar hingga ia kuliah. Setelah menyelesaikan pendidikan di Korea National University of Arts jurusan Art Theory, ia pun mulai memiliki rasa percaya diri. Sin Hyun Bin memutuskan untuk berpartisipasi dalam berbagai audisi, yang membuatnya mendapatkan peran dalam film Has On Duty pada 2010 silam dan drama Korea aksi sejarah berjudul Warrior Baik Dong Soo di SBS pada 2011. Sin Hyun Bin menjelma jadi aktris populer. Ia memiliki akun Instagram at Hyun Bin Sin yang telah memiliki 579 ribu followers. 2. Adu peran bersama Song Jong Ki Mulai tanggal 18 November mendatang, Sin Hyun Bin akan tampil di drama Korea Rebound Rit bersama Song Jong Ki. Sin Hyun Bin memainkan peran sebagai Seo Min Yang, seorang jaksa di Departemen Investigasi Antikorupsi di Seoul District Prosecutor's Office. Ia berasal dari keluarga hukum yang ternama. Min Yang bahkan memiliki julukan, Malaikat Maut Sunyang Group, karena ia rela mendekati batas legalitas demi menegakkan keadilan. Producer Rebound Rit mendeskripsikan drakor tersebut sebagai kisah pengaturan ulang kehidupan dari seorang pria yang berada di ambang kematian dan bangkit kembali sebagai putra bungsu dari keluarga Cha Ebol pada tahun 1987. Ini adalah proyek yang berlangsung di dunia fantasi khusus dengan sentuhan retro. Masing-masing karakter memiliki keserakahan dan narasinya tersendiri, ucapnya, dilansir dari sumpi. 3. Penghargaan Sin Hyun Bin Namanya pertama kali masuk nominasi di 2010 lewat film Has On Duty pada 2010. Pada tahun berikutnya, ia meraih penghargaan Best New Actress, film dari film tersebut, dan New Star Award dari drama Korea Warrior Bike Dong Soo. Baru-baru ini, Sin Hyun Bin kembali masuk nominasi berkat perannya di Hospital Playlist 2 dan Reflection of You. Namun ia berhasil memenangkan deberkat drakor Reflection of You. Ia tengah menjadi perbincangan karena akan beradu akting dengan Song Jong Ki. 4. Jadi model dan bintang video klip Selain membintangi drama Korea dan film, Sin Hyun Bin juga menampilkan aktingnya di sejumlah video klip. Beberapa video klip yang dia bintangi yaitu Isol Nhefgone, Kim Jin Pyo Fet, Ju Young, Head, Epitone Project, dan Don't Look Back, Sex Kies. Tak hanya itu, parasnya yang cantik juga membuat Sin Hyun Bin dipercaya menjadi model pemotretan untuk sejumlah brand mode dan kecantikan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.